Maskapai penerbangan Garuda Indonesia memastikan ada sejumlah alasan yang mempengaruhi biaya penerbangan haji, diantaranya jumlah jemaah dan embarkasi haji. Terkait angka pas di komponen biaya penerbangan haji, Garuda Indonesia memastikan masih dalam proses yang terus bertahap. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia merespon kedesakan Komisi 8 RI untuk menurunkan harga sebagai komponen biaya penerbangan dalam penyelengganan ibadah haji 2023. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, ada sejumlah alasan yang mempengaruhi biaya penerbangan haji. Hal tersebut mencakup jumlah jemaah dan embarkasi haji. Ini kan ada berapa hal yang mesti kita putuskan atau diberikan informasi ke kita. Yang pertama adalah jumlah jemaah. Kedua, embarkasinya mana? Karena ini nanti jumlah embarkasi berbeda sedikit saja bisa mempengaruhi jumlah pesawat. Misalnya kalau satu pesawat isinya 360, dikalikan ternyata Kementerian Agama menambahkan 100 orang di embarkasi itu. Kan berarti nanti satu pesawat. Gak bisa kita nampak jumlah jemaah. Jadi ini mesti ditunggu. Irfan memastikan terkait angka pasti komponen biaya penerbangan haji masih dalam proses yang terus bertahap. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jeno. Terima kasih telah menonton!